Saya juga disini perkenalkan bahwa ini pupuk Jakabah kan, ini bisa dibuat pupuk. Nah pupuk ini juga, ini juga bisa mempengaruhi tanaman kan. Jadi tanaman akan lebih hijau, lebih besar daunnya, daunnya ini akan lebih lebar, terus tanamannya lebih tinggi, nanti umur timunnya ini insya Allah lebih lama. Alhamdulillah punya saya waktu itu kan 3 bulan lebih ya. Itu 3 bulan lebih waktu itu punya saya itu, jadi syariatnya saya pakai Jakabah ini kan. Nanti kita paksikan cara untuk membuatnya atau memperbanyaknya. Nah yang di sebelah sini, saya kasih teh kambing awalnya mas. Yang mana nih? Ya yang disini. Saya taburkan teh kambing dulu, saya taburkan teh kambing dulu kan. Biar pertumbuhannya agak lebih agak bagus. Tapi kalau nanamnya ini barang? Barang sama yang sana. Cuma bedanya disini nggak ada pakai kue kambing ya? Nggak pakai kue kambing. Kebetulan saya pas menemukan di sana, ada yang kasih tahu. Kasih kue kambing dulu kan tadi juga. Kasih kue kambing dulu. Untuk cara memakai Jakabah ini kayak gimana kan? Kalau untuk Jakabah kan ya, kita perlu ada air cucian beras kan. Jakabah ini memang bagus. Ini ditemukan oleh Abad Junayi Sahid. Ini bisa mencegah layu pusarium juga kan. Dari jamur Jakabah ini. Nah caranya, kita kalau misalkan mau memperbanyak, kita tinggal masukkan ke air cucian beras. Ini air apa ini kan? Ini air campuran yang udah dipermentasi. Oh air campuran udah fermentasi yang udah pupuk organik ini ya? Iya, ini udah lebih dari 3 minggu lang. 2 minggu setengah lah. Oh kalau nggak kita kasih ada jerikin yang kosong nggak kan? Ini kan. Oh ada aja? Begitlan saya punya. Nah ini kita masukkan ke sini ya. Jakabahnya. Lalu nanti akan tambah dengan air cucian beras kan ya. Tapi untuk tutupnya, jangan pakai tutup yang seperti ini dulu. Ini ditutup dengan kain saja. Supaya udara masuk. Karena jamurnya ini masih membutuhkan udara kan. Masih aerob. Jadi butuh udara. Kita tinggal tambah air cucian beras aja di sini. Insya Allah nanti jamurnya ini akan banyak. Banyak. Jadi nanti kalau misalkan akang ini kalau misalkan kosong nih nanti. Ini juga bisa kan dibuat memperbanyak jamur. Nah ini kebetulan ada banyak nih. Ini bisa jangan dimasukkan ke sini semua. Iya. Nanti masuk ke sini, masuk ke sini. Sini air cucian beras, air cucian beras. Nanti insya Allah sejak kabahnya banyak. Nah, nanti penggunaannya akan ambil dari sini satu gelas. Dimasukkan ke ember. Lalu ditambah air lagi. Nah, kalau misalkan akang mau menggunakan pupuk pospat. Boleh juga digabung ke sini. Kalau sudah berupa cair seperti ini. Akan kasih juga dari sini satu gelas. Ke sini. Ke sini. Ya. Misalkan nih. Kalau misalkan mau pakai NPK 16 nih ya. Kita hitung pakai NPK 16 lah. Misalkan nih nanti usianya 7 hari nih Kang ya. Kita contohkan usia 7 hari saja. Nah, kalau usia 7 hari. Akan ambil air jakabah ini. Misalkan ini jadi jakabah di sini nih Kang. Ini Kang ya. Misalkan ini jakabah di sini. Nah, dari sini satu gelas ke sini masuk ya. Lalu akan tambahkan gula merah Kang. Pada setiap pemupukan. Gak usah banyak-banyak. Sedikit saja. Gula merah ini fungsinya untuk mengaktifkan mikroba. Mengaktifkan bakteri Kang ya. Jadi bakterinya supaya kuat. Akan tambahkan dengan gula merah ke sini. Sedikit saja. Akan masukkan ke sini. Lalu ini diisi air. Kan tadi dari sini satu gelas Kang. Sudah masuk ya. Nah, kemudian kita ambil dari sini. Satu gelas. Nah, kalau untuk 7 hari. Sebaiknya akan tambahkan dengan trichoderma. Trichoderma cair ini bisa juga akan buat. Ini bisa dibuat dari tanah di sekitar perakaran pohon bambu atau pohon akar putri malu. Lalu akan ambil tanahnya. Kemudian disimpan di tempat gelap. Atasnya itu di permukaannya itu dikasih nasi. Nanti tumbuh trichoderma. Nah, setelah 4 hari. Nanti masukkan ke botol seperti ini. Tambahkan dengan gula merah. Seperti ini. Tambahkan dengan gula merah. Lalu kasih air ducen beras. Dan nanti akan seperti ini. Jadi ini sudah punya produk pupuk kita. Nah, trichoderma itu kalau di toko mahal juga harus beli. Nah, kalau bisa membuat ini akan gratis. Kita cuma modal beli gula merah saja. Nah, kita tambahkan tadi. Kalau usia 7 hari itu. Dari sini satu gelas. Dari sini satu gelas. Dari sini satu gelas. Nah, ini sudah ya. Pospat sudah masuk. Jakabat sudah masuk. Tricod sudah masuk. Kalau kita mau tambahkan NPK 16. Boleh kita tambahkan NPK 16. Untuk ember 10 liter ini. NPK 16-nya kita kasih 5 sendok. Kita kasih 5 sendok. Untuk usia 7 hari. Dan usia 13 hari. Nah, setelah nanti usia 21 hari seperti sekarang ini. Kita tinggal pakai pupuk yang kekalium ya. Kebesar kalium seperti NPK grower atau NPK booster. Gunakan juga 5 sendok per ember 10 liter air ini. Supaya tanamannya lebat. Buahnya supaya lebih besar. Untuk NPK grower atau NPK booster sudah punya? Belum. Kalau misalkan ada dana. Nanti itu siapkan. Kalau tidak mau pakai NPK itu. Cukup 2 saja. Nanti akan ini ada waktu 7 hari ini. Kan ini Jakabat sudah ada. Jadi nanti akan tinggal beli KCL saja. KCL. KCL akan kasih 3 sendok ke sini. Lalu Jakabat. Dan ini nanti. Nah, ini juga stok. Dari saya masih ada juga ini. Nah, jadi pakai ini saja nanti. Satu gelas ke sini. Lalu, ini kan sudah SP36 ya. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi nanti ini usia ini kan nanti. Pokoknya setelah sekarang ini langsung dipupuk nanti. Menggunakan KCL. 3 sendok KCL. Ini satu gelas. Dari Jakabat ini satu gelas. Ini satu gelas. Nanti pakai. Siap. Lalu kocorkan per pohonnya satu gelas. Satu gelas. Satu gelas. Satu gelas aqua. Oh, siap. Ya, satu gelas aqua. Per. Per bata. Per lubang tanam. Misalkan di lubang tanam ada dua. Tetap kita kasih satu gelas saja. Oh, siap. Dari cairan ini. Seperti ini Kang. Ini kan ada dua Kang. Ini tetap kita kasih satu gelas. Yang satu pohon kita kasih satu gelas. Yang dua pohon kita kasih juga satu gelas. Bisa di atas sikernya? Masih bisa insya Allah nanti ini juga tumbuh. Kalau kita sudah tambah dengan pospat Kang. Mudah-mudahan nanti batangnya ini besar. Dan buahnya juga maksimal. Nah, kalau untuk yang seperti ini. Ini sebetulnya bagus. Ini sudah. Sudah termasuk normal lah seperti ini. Yang sebelah sana itu kan juga normal. Yang takut tidak normal itu yang seperti ini saja ini. Seperti ini. Ya, sudah. Sering menggunakan pupuk seperti itu yang dipermutasi. Ya. Hasilnya lumayan sih. Lumayan juga ya? Ya, hasilnya seperti ini. Jadi tidak mengecewakan lah. Ya. Berarti nanti ini pupuk organik cair yang punya Kang ini. Bisa ditambahkan jakabah nanti. Jakabah. Ya, itu kan tadi belum pakai jakabah ya? Belum, belum. Ya. Insya Allah nanti kalau setelah punya jakabah. Kita lihat lagi. Insya Allah nanti kita juga akan lihat lagi perkembangannya. Setelah. Setelah. Oh iya, akan nanti mau nanam lagi nggak ini? Ceritanya saya mau nanam lagi Kang. Tapi saya mau nanam kacang. Kacang. Kacang panjang. Kemudian kacangnya sudah saya tanam. Tapi belum saya kasih pupuk apa namanya itu? Pupuk dasar? Ya, dasar. Kayak kapur dolomit. Dolomit. Kapur dolomit itu pentingnya supaya pH tanah normal Kang ya. Karena kalau pH tanah di bawah 6 atau di bawah 5, itu tanaman tidak akan tumbuh subur Kang. Seperti tanaman yang itu, yang pendek itu ya. Seandainya sejak kita bawa cek pH tanah, itu pH-nya rendah itu. Untuk yang seperti itu. Ceknya seperti ini. Ya. Sayangnya saya juga nggak bawa TDS. Jadi, kita tidak tahu pH tanahnya ini berapa. Tapi insya Allah nanti setelah akan kocorkan dengan trichoderma, pH tanahnya akan naik Kang. Jadi, insya Allah nanti tanahnya di sini akan subur. Tapi memang di sini sudah di herbicida Kang ya. Sudah menggunakan herbicida kimia ya. Sudah di herbicida. Jadi, mungkin mikrobannya juga tidak terlalu banyak juga di sini. Sudah lama juga ini lahan sebetulnya diolah-olah berulang kali Kang ya. Sejarahnya sudah lama ini sepertinya. Ini sudah lama Kang. Iya. Gak pernah diolah-olah kan. Ini semenjak saya monggolah ini, kemungkinan keluarga pengen pada ikutan itu Kang. Oh, jadi Kang ini jadi inspirasi. Inspirasi. Oh, iya, iya, iya. Itu sepertinya di sana juga ada Timun Suri Kang ya. Iya, itu Timun Suri. Itu punya rakyatnya Kang. Ada Timun Suri juga? Iya, Timun Suri juga. Wah, Timun Suri ini kayaknya ketinggalan nih. Ini puasa sudah 20 hari lagi. Ini belum berbunga. Cara mengaplikasinya sama seperti? Ya, seperti tadi itu. Pokoknya dosisnya itu kalau sudah berupa cairan, satu gelas. Kalau berupa pupuk masih granul, 3 sendok atau 5 sendok. Itu saja per 10 liter air. Patokannya seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.